Bakti sosial dan penyelolaan stunting oleh Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Sumarang ini digelar Sabtu siang di Balai RW 5 Kelurahan Karangayu, Sumarang. Para pengurus IBI memberikan edukasi bagi para ibu di RW 5 yang berkumpul di tempat tersebut. Selain diminta untuk dapat menerapkan pola hidup sehat, para ibu yang membawa serta anaknya yang masih balita tersebut juga diminta memperhatikan gizi dari anak-anak mereka. Untuk itulah di dalam peringatan HUT IBI ke-72 tersebut, IBI Kota Sumarang juga membagikan bingkisan makanan sehat sebagai tambahan gizi untuk anak-anak dan mengajak para ibu dan anak yang hadir memakan telur bersama. Kegiatan ini menurut Ketua IBI Kota Sumarang Dr. Istirohah adalah bagian dari upaya IBI dalam mendukung program Kota Sumarang Bebas dari stunting. Sebab hingga saat ini di Kota Sumarang angka stunting masih cukup tinggi, yakni lebih dari seribu kasus. Sehingga IBI yang konsen pada kesehatan ibu dan anak akan terus ikut serta dalam menentaskan kasus stunting di Kota Sumarang. Kegiatan ini dalam rangka HUT Kota Sumarang di Indonesia yang ke-72, tepatnya pada pada 24 Juni 1951. Jadi IBI itu lahir pada ke-72 tahun yang baru. Dan kegiatan ini tentunya tiap tahun itu selalu peningkat. Saat ini kita dalam upaya salah satu dari kegiatan kita yang lain. Termasuk tapi seluruhnya serentak sejawa Tengah itu peningkatan misi dan penurunan stunting itu merupakan prioritas. Sementara itu, Lurah Karangayu, Sumarang mengaku berterima kasih atas peran IBI Kota Sumarang dalam upaya menentaskan kasus stunting. Ia berharap dengan program dari IBI, kasus stunting di Kelurahan Karangayu yang masih ada lima kasus dapat dituntaskan di tahun ini. Kami wakili Kelurahan Karangayu, warga Kelurahan Karangayu mengucapkan terima kasih kepada IBI Kota Sumarang. Pergiatan ini luar biasa sekali karena ini untuk mengurangi, bahkan menuntaskan kasus stunting di Indonesia. Karangayu itu untuk badutanya dua, tapi kalau yang usia empat tahun itu ada dua, itu tapi karena mereka punya kelainan jantung, jadi karena penyakit, jadi lima. Selain menggelar bakti sosial dalam HUT ke-72 IBI, IBI Kota Sumarang juga menggelar serangkaian kegiatan lain seperti seminar dan penyuluhan. Tutup Carita melaporkan.